Pemirsa Timi Roi Skrim Polsek Kuta Limbaru berhasil membongkar peredaran sabu-sabu jaringan antar provinsi di Komplek Tasbidua, Blok 2, Jalan Setia Budi Medan. Dalam penggerebekan, polisi menangkap seorang tersangka dan menyita 1 kg sabu-sabu, 20 butir pil ekstasi, serta uang belasan juta rupiah. Usai dilakukan penangkapan dan pemeriksaan secara maraton, tersangka Supriyadi alias Kibo dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolse Kuta Limbaru pada Sabtu siang. Dari tersangka Supriyadi alias Kibo, polisi mencita 1 kg sabu-sabu, 20 butir pil ekstasi, telepon genggam, serta uang 19 juta rupiah. Pengungkapan kasus narkoba ini berawal dari informasi warga. Ada dua pemuda melakukan transaksi narkotika di Komplek The Cluster Medan Selayang. Tim Reskrim Polsek Kuta Limbaru yang dipimpin Ibturu di Sihotang kemudian melakukan penyergapan. Tersangka Supriyadi berhasil ditangkap, sedangkan seorang tersangka Aris berhasil melarikan diri. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka Kibo mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari AS, warga Pekanbaru, Riau. Juni kemarin, pada saat di TKP ada dua orang yang satu berhasil melarikan diri dan satu berhasil diamankan. Kemudian setelah diadakan penggeredahan, ditemukan ada satu bungkus kemasan teh Cina. Hingga minggu sore, tersangka Supriyadi alias Kibo masih mendekam di sel tahanan Polsek Kuta Limbaru. Tersangka di Cerat melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Medan Eka Hitriansyah, Ainews melaporkan.